Guru yang pernah menghukum Kang Emil Kepala sekolah Kepala sekolah ya? Tapi ini ada guru Kang Ini talk show selalu ada surprise Dan kita akan mendatangkan guru yang dulu katanya bolanya itu pernah masuk ke ruangan guru tersebut Siapakah dia? Inilah dia gurunya Kang Emil Aduh bapak Mari Balik lagi Bapak Maaf Namanya siapa? Yang panjang apa yang pendek Nama pendek Yang pendek belum selesai Kalau yang panjang? Kepanjangan Boleh pak kita ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh, boleh Silahkan duduk pak Iya Luka disitu kursi Kursi ini habis Oh ini ada? Ini ada Makasih Bener Suntangan lu kalau itu Bapak siapa namanya pak? Saya nanti lupa lagi nama saya Bikirkan Udah lama banget Udah lama banget Iya Dulu bapak ini katanya pernah mengajar di sekolahnya pak Ridwan Kambini? Iya Di Banjarsari Banjarsari Iya Waktu itu saya guru honorer Oh Iya Jadi dateng dibayar gitu? Dateng dibayar pulang lagi Oh Kalau boleh tahu bapak ngajar apa dulu ya? Saya dulu ngajar baris berbaris Ini bandel waktu ini Apa yang Bapak saya panggil nama pak siapa? Pak Usep Pak Usep? Iya Usep Surasep Usep Surasep Pak Usep apa yang Menjadi memori pak Usep? Banyak banget memori Waktu itu saya pernah pingsan gara-gara kaget Mendengar pecahan kaca Oh Bukin yang bolak waktu itu kak Iya Kayak dihukum Bukan, bukan bolak Bukan Batu waktu itu Salah Salah Pingsan Iya, iya, iya Begitu Ini pinter pada Andre Cuma nakalnya Uh, minta ampun Apa yang pernah di alam sama bapak? Pernah waktu itu ada Itu celana diperosotir Nah, itu Saya diperosotir Mana gak pake apa Iya Bagaimana perasaan bapak ketika celananya diperosotir? Waktu itu gak ada perasaan Cuma sedih saja waktu itu Iya, iya Iya, iya Nah, ini kan sekarang muridnya pak Usep Udah menjadi wali kota Luar biasa Ada gak yang ingin disampaikan Atau apa? Silahkan Hmm, sebetulnya tidak ada yang saya ingin Musik sedih Musik sedih Musik sampaikan Hanya satu Hanya satu kata Oh, nyanyi Udah begitu Kalau saya lihat si murid saya ini udah luar biasa Udah menciptakan hal-hal yang baru Udah Saya cuma bisa nitip orang Bandung Nitip apa? Nitip peyempuan Penyempuan Pak Usep Gara-gara duduk sama dia nih Semarang Dewa Semarang Dewa Pak Usep Kira-kira apa harapan Pak Usep Yang bisa disampaikan kepada Kang Emil? Harapan saya sudah Sudah gak ada harapan lagi karena saya tidak menduga bahwa beliau bisa menciptakan taman jomblo Dan itu mengobati saya Memang ada pengalaman apa Pak? Saya sampai saat ini belum punya istri Pak Kira-kira surprise gak kedatangan ini? Iya, soalnya wajahnya gak berubah Dari dulu waktu kecilnya juga udah kumisah Sayang dari pas lahir ini udah begini Awet tua Awet tua Kalau dulu kacamatanya ada kacanya Bedanya sekarang gak ada tuh Nih lupa lagi dulu kan dipecahin waktu main bola di kelas Biar buat kenang-kenangan saya gak pasang kaca lagi Pak Usep Aus Boleh, boleh Mau minum apa? Kebetulan adanya air putih doang